Intro Meningkatnya permintaan ayam potong berdampak pada membaiknya harga ayam potong di tingkat peternak. Membaiknya harga ayam potong disambut positif peternak karena harga jual diharapkan bisa menutupi biaya operasional. Terlebih harga pakan yang sering mengalami kenaikan. Saat ini harga ayam potong di kandang berada di kisaran 19 ribuan per kilogramnya. Membaiknya harga jual ayam potong dan ayam petelur disambut lega para peternak. Karena dengan kenaikan harga jual ini diharapkan bisa menutupi biaya operasional plus keuntungan. Para peternak dalam beberapa bulan sebelumnya mengalami kerugian akibat harga jual murah sehingga modal tidak kembali dan mengalami kerugian. Kebutuhan akan telur ayam dan daging ayam untuk konsumsi meningkat karena daya beli masyarakat kembali membaik. Serta aktivitas kegiatan ekonomi seperti warung makan dan lainnya sudah berangsur normal setelah tidak ada pembatasan kegiatan warga atau PPKM dicabut pemerintah pusat. Sementara itu di tingkat peternak harga pokok penjualan sampai Februari semakin baik dan untuk ayam potong di kandang di kisaran 18 hingga 19 ribuan dan bisa kembali naik menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Hal tersebut sudah dirasakan salah seorang peternak warga Dau Kabupaten Malang yang sudah menekuni usaha budidaya ayam petelur dan pedaging sudah puluhan tahun. Menurutnya selama menjalani usaha budidaya ayam pedaging maupun untuk ayam petelur sudah banyak mengalami pasang dan surut dari segi pendapatan. Menurutnya mahalnya pakan menjadi faktor utama terlebih pakan jadi pabrikan yang terus mengalami kenaikan perkilonya. Untuk mensiasati pakan dirinya lebih memilih untuk mencampur sendiri pakan dengan komposisi yang sudah dikuasai seperti konsentrat, jagung giling, katul, vitamin dan lainnya. Di lokasi kandang terlihat ribuan ayam penjantan potong sudah dipersiapkan untuk kebutuhan para pembeli dan harga ayam dipastikan akan naik dan mencapai harga tinggi pada saat memasuki Ramadan maupun menjelang lebaran. Selama ini ya mendingan ya kenaikan lah, lain dengan yang kemarin-kemarin. Mungkin ini mendekati hari lebaran, puasa, semua harga mesti naik. Ini mucar. Untuk saat ini di kandang, untuk ayam daging berapa, Pak? Ayam daging sekarang sekitar antara 18 sampai 19 untuk kandang. Tapi untuk pasar-pasar sekitar antara 30-31. Saya belum, BIP-nya belum, Pak, berarti kalau? BIP-nya belum, untuk ayam potong. Untuk yang ayam berjantan mendingan bagus sekarang. Bagusnya berjantan berapa, Pak? 6 jantan antara 30-35. Dikadang antara sekitar 2, antara 30 lah, kandang. Tapi kalau dekat puasa optimis, Pak, ya pasti harga macam labung. Biasanya gitu, biasanya. Untuk pakan gimana saat ini, Pak? Pakan kebacar, harga kenaikan pakan mesti. Jadi kalau jadi harga naik, otomatis, pakan juga naik. Berarti kalau sudah dekat-dekat puasa, sudah enggak rugi, Pak, berarti peternak, Pak, ya? Perternak enggak rugi. Aman, betul ya? Aman. Petelornya sekarang, telornya juga naik. Tapi untuk puletnya itu yang susah. Puletnya sekarang ya mahal, tapi untuk pembelian peternak, petelor, untuk pembeli puletnya itu kehabisan duit. Dengan kekalahan yang kemarin.